hai hai oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ya Kali TV cuy jadi di video kali ini kita akan membahas tentang yang katanya diskusi terbuka ya tapi endingnya tertutup ya Padahal kita udah menunggu live streamingnya kita udah mau restream ya tapi ya tetap aja guys adalah jadi disini kita kemarin kan udah bahas ya tentang poin-poinnya yang udah didiskusikan pada Pak Franky Ong versus Collius ini ya dan ya ini banyak juga ya kayak media-media juga ya kayak Revival TV terus ya yang lain-lainnya juga guys ya seperti itu guys ini ini kecidu ini ini kecidu ini Mas ini Mas siapa ini hahaha fotovia Litox ID jadi ini perpaduan antara halaman 1 ID dan Litox ID jadi nanti kita akan membaca berita juga dari Litox ID guys tapi sebelumnya kita akan membahas dulu ya di sini di diskusi tertutup sejen PBS sebut momen MPL ID terkena Star Syndrome buat kalian belum tahu Star Syndrome itu apa guys ini gue kasih tahu ya Nah buat kalian belum tahu guys apakah yang dimaksud dengan Star Syndrome ya istilah Star Syndrome menggabarkan sekumpulan sikap dan perilaku saat seseorang yang sebenarnya biasa-biasa saja menganggap dirinya adalah pusat perhatian sehingga terkesan seperti bintang ya bisa dibilang Liga Idol gitu ya guys ya Idol lah bisa dibilang seperti itulah ya tapi ya biasa lagi sih ada kemarin Liga Idol lah sekarang Star Syndrome lah besok apalagi guys hahaha Oke lah ya kita lihat aja guys ya di sini kan ada postingan selanjutnya guys ya kita lihat aja guys saya tidak menuduh tapi kok sepertinya effortnya itu tidak ada DC Games kenapa effortnya nggak ada Pak ya ya seperti ini loh Pak ya jujur ada baru di sini gue tadi kan udah baca ada beritanya guys ya tapi ya gue di sini bukan belain pemain staf sama coachnya ya bukan ya guys ya di sini gue netral aja Boy Coba dilihat dari effort ya harusnya latihan siang malam olahraga dan lain-lainnya sampai dibilang doping juga itu menurut gua juga effort yang mana lagi Pak yang dimaksud gitu loh heran sih Bapak ya sama aja dengan ini ya tapi ya kita baca dulu lah ya terus pelatihnya juga model begitu dikasih masukan tidak didengarkan kalau di sini sih personal sama pelatihnya ya guys ya jadi yang kita lihat ada staf sindrom dari anak-anak MPL ini seperti saya merasa bahwa saya adalah bintang Hai kalau soal itu kan ya sesuai dengan omongan Bapak ya yang katanya Liga Idol ya seperti itu padahal kalau kita membela negara seorang Messi pun tunduk kepada kepelatihannya Messi itu gajinya gajinya sudah triliunan seminggu sampai bahkan sebulan itu yang mau kita ajarkan kepada atlet kita jangan staf sindrom Oke lah kalau soal ini ya kita nggak tahu ya guys ya menurut gua sih kalau soal staf sindrom sih itu iya kepribadiannya mereka sendiri saya kemarin-kemarin juga pasti game juga milihnya seleksi Pak gak asal yang ini fansnya banyak ikutan seleknas gitu kan nggak mungkin gitu Pak ya dilihat dari track recordnya juga gitu cuma kalau bisa dibilang staf sindrom sih ya gue juga nggak bisa nyalain Pak Franky Ong juga sih bisa kalau ada staf sindromnya pun ya Oke lah kita berteori aja guys dari komentar-komentar netizen ya bacain dululah dari halaman satu ID dalam acara diskusi tertutup sejen PBSI Franky Ong ungkap kekecewaannya yang mendalam terhadap performa penggawa Indonesia DC games 2023 hingga berujung pada penyebutan istilah terkenal idola dan tanpa juang ya menurut Pak Franky terjadi staf sindrom yang menjadi penyebab kacaunya Indonesia DC games kemarin lu asik Bang makasih men fotonya litox ID ya guys ya Nah pelatihnya udah begitu Sorry yang milih pelatih kemarin siapa ya Oh iya dibelihnya dia mungkin karena hasil di isf kan ya ini yang kemarin itu sih RBL dairen eh RR ke dairen ya sekarang jadi set.id logis ya panggil gue Bang Mac Oke iya agaknya dari hasil ISF deh milih kepelatihannya ya enggak tahu guys kok iya enggak tanya-tanya ke Ivoz dulu kenapa bejur dipecat kan agak aneh ya udah ngasih ISF tapi tetap dipecat berarti kan ada sesuatu artinya pilih pelatih hanya sebatas punya prestasi bukan dari kualitas anjas Iya Bang aneh pernah denger dari kolius di Apple talk bejor jalur prestasi ISF baru sadar lu nggak jadi fans besar skill lagi kah dairen hahaha ya kan bener kan abangnya Kingdom ternyata Iya sih enggak udah bilang guys tadi guys Bang lo disalahin lagi bang terus jadi ini murni kesalahan pemain sama pelatih nih lalu PBSI berarti enggak ada salahnya dong keren juga menang disanjung kalah dimaki betul guys kocak orang tua satu ini seminggu gaji triliunan baca artikel dari mana lagi ya kan triliunan itu bisa dibilang itu guys ya apa namanya enggak dari bola doang Mungkin ya aset-asetnya usahanya juga gitu lupa jadi bisa disimpulkan kalau hasilnya triliunan gitu Bang ya mungkinin lu gue bukan membelain Franky Bang ngapain bilang juga ya namanya bela negara enggak ada yang mau kalah Pak Sekjen satu lagi statement Pak Sekjen sangat membuat tersinggung para player bahkan komunitas MLBB itu sendiri ya betul urusan bela negara itu lain Pak enggak dibayar superset pun semua pengen ikut bagian dari timnas apalagi jadi player timnas terus kalau lo bandingin Messi kejauhan blok kalau lo bandingin sama Messi yang minta tolong ketika platness ya fasilitas minimal harus sama Messi Pak mulai dari makanan nutrisi baju sepatu dari latihan dan apapun itu yang menunjang performa player harus maksimal lah ini nyampe seperempat dari apa yang didapatkan Messi aja kagak kocak-kocak malah yang disebut anti-doping lah kerating deng doping kopi berlebihan doping akreditasi wasit akreditasi caster jaka sembung bawah golok gak nyambung blok suka guys suka komentar kayak gini ya memang dari kemarin guys ya bukan hanya Pak Franky guys ya bawah-bawahnya itu juga agak lucu juga ada salah satu orang yang bikin gue kesel banget ya lihat mukanya itu loh walaupun memang dari segi umur sih kemungkinan besar ya tua anak bangnya ya guys ya ini masalah anak muda aja sih guys bukan orang tua lah at least kalau masih mau main salah-salahan pihak coachnya jangan disuruh janji gak akan buat statement tentang si games lagi kok terbungkam juara MPL satu dari komunitas kerating deng doping Red Bull aman kopi doping ada yang mau nambahin eh kopi kopi siapa ya yang dulu viral itu kopi siapa guys ya nice oke pelatihnya modal begitu pelatihnya modal begitu pelatihnya modal begitu pelatihnya modal begitu dikasih masukan tidak mau John be John udah disarkasin John sama Pak Franky gimana tanggapan lu John Pak Franky di John main di Barka aja udah ini orang kalau ngomong gak di riset dulu apa ya kocak banget dah gaji Messi per minggu satu triliun info dari mana lagian apanya kenapa espor dikatainnya sama bola terus bilang aja sih MPL mau dijatiin liga cuan tapi kita penikmat espor kagak bakal setuju juga Liga satu sepak bola Indo dicampur tangan pemerintah aja rungkat gimana MPL dicampur tangan Pak Franky kalau disini sih gue termasuk orang yang enggak setuju sih ya kalau dicampur-campur sama pemerintah ya entah kenapa ya dari dulu itu bukannya gue gak percaya guys sama pemerintah guys ya cuma ya you know boy setiap ada ladang cuan disitu ada ladang korupsi ya jadi ya gue takutnya kayaknya seperti itu sih guys ya Oke udah lagi saya kita lupakan Liga satu guys kita lanjut aja di komentar yang terakhir ya mau setuju tapi pelatih model begitu tapi udah bawa dua juara dunia cuma lagi oleng aja waktu si game kemarin ikan yu makan cepat Oke saya mungkin itu aja guys buat video kali ini ya Terima kasih buat beritanya buat halaman satu ID juga ya upah follow guys ya kita kenepin jadi 100.000 follower guys ya Terima kasih buat halaman satu ID Terima kasih buat kalian udah nonton dan sampai jumpa guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye